bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah syauda illaha illallah wa syauda anna muhammad rasulullah video ini dibuat tidak bermaksud untuk mengajari siapapun lebih lebih menggurui siapapun ini sebagai bentuk ikhtiar siapa tau video ini bisa memberikan manfaat kepada siapapun yang ingin mencari informasi terkait zakatul fitrah sebenarnya video ini dibuat karena ada permintaan dari beberapa kawan-kawan sehingga tergerak kepada saya untuk membuatnya video ini berkaitan tentang zakat fitrah perlu diketahui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mencariatkan zakat dalam bentuk dua model yang pertama disebut dengan zakat badan atau nama lain dari zakat fitrah dan yang kedua disebut dengan zakatul mal zakat fitrah dan zakat mal memiliki perbedaan yang cukup signifikan namun kali ini saya hanya akan menguraikan tentang zakat fitrah zakat fitrah sebagaimana disyariatkan di dalam agama islam adalah wajib bagi siapapun laki-laki perempuan merdeka maupun buddha dari kalangan orang-orang muslim baik yang kaya maupun yang miskin semuanya diwajibkan menunaikan zakat fitrah selama memiliki kelebihan makan dari yang namun kalangan masyarakat terkadang ada yang belum paham ada yang mengeluarkan zakat fitrah melalui beras ada pula yang dikeluarkannya melalui uang sementara mereka tidak tahu bahwasannya tentang zakat fitrah dibayar uang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama terbagi menjadi dua golongan menurut golongan malikiyah syafi'iyah hanabalah zakat fitrah tidak boleh dibayar melalui uang karena baginda nabi muhammad s.a.w. mencontohkannya melalui so'an min tamrin atau so'an min syair yang artinya makanan-makanan setiap hari yang kita konsumsi itulah yang dikeluarkan untuk zakat fitrah yang kedua alasan dari golongan pertama ini barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak pernah dilakukan oleh baginda nabi muhammad s.a.w. maka ditolak maka zakat fitrah bagi golongan yang pertama ini tidak boleh dibayar melalui uang itu yang pertama golongan yang kedua menurut Hanafiyah juga diikuti oleh golongan-golongan tabi'in ya golongan kedua ini dipelopori oleh Hasan al-Basri Imam Atta dan Hanafiyah menurut golongan ini zakat fitrah boleh dibayar melalui uang karena yang pertama berdasarkan ayat Al-Quran Umdubillahi minasyaitan al-rajim khut min amwalihim sodakah dasar asal-muasal dari sedekah adalah uang maka zakat fitrah dibayar dengan uang menurut golongan kedua ini boleh alasan yang kedua bahwasannya zakat fitrah dengan uang maslahatnya lebih baik maslahatnya lebih utama dan yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat adalah uang bukan beras dengan beberapa alasan ini maka golongan yang kedua memperbolehkan zakat fitrah dibayar melalui uang saudara-saudara perlu mengetahui jika saudara mengikuti Imam Syafi'i maka takarannya adalah 2,5 kilo tapi kalau saudara mengikuti madhab Hanafi'ah maka takarannya lebih besar yaitu 3,8 kilo yang artinya ketika saudara membayar zakat fitrah dengan uang maka jumlah uangnya tidak boleh sama dengan takaran beras zakat fitrah Syafi'iyah karena jumlahnya lebih kecil kalau Syafi'iyah 25 kilo kalau Hanafi'ah 3,8 kilo maka kalau mau mengikuti Hanafi'ah jumlah uangnya atau takaran berasnya harus lebih besar daripada Imam Syafi'i dan ini perlu diketahui oleh siapa saja yang hendak menunaikan zakat karena hakikatnya kita menunaikan zakat adalah sebagai bentuk rasa syukur kita atas harta yang oleh Allah berikan kepada kita karena sebagian dari harta yang kita miliki adalah milik orang walaupun kita kerja tapi apa yang kita peroleh hakikatnya adalah milik orang lain sebagian dari yang kita hasilkan nah ini yang perlu kita ketahui kepada saudara-saudara jangan sampai kita salah menyalurkan zakat jangan sampai kita salah paham terhadap takaran-takaran dalam pengeluaran zakat fitro karena ada sebagian orang mengatakan bahwa zakat fitro mau tidak mau harus pakai uang padahal hakikatnya mau pakai uang atau tidak itu sudah menjadi ranah perdebatan kalangan ulama dan masyarakat perlu diberi ilmu diberi pemahaman terhadap zakat fitro sehingga kalau misalnya membayar zakat fitro dengan uang maka dia harus berpindah matahab kepada Hanafiah tapi kalau mau mengikuti Imam Syafi'i silakan tetapi menggunakan beras tidak boleh berpindah kepada kimah atau harga atau uang demikian informasi ini terkait zakat fitro walaupun singkat semoga bermanfaat kepada siapapun dan dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum